Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Gondrong Korea atau Raiko dari Madiun oke guys kita akan membahas antena telek ini ini telek telek nyel ini ya yang kemarin antena meslek itu nah sekarang dijadikan telek ya tanpa bonggol ya tanpa bonggol jadi ini di luar ya untuk loadingnya di luar tidak di dalam ya karena keterbatasan apa ya perangkat ya guys jadi kita menggunakan loadingnya untuk konektor di luar ya tidak di dalam seperti telek-telek yang lain ya nanti nanti itu kita tutup dengan pipa PVC ya atau pipa paralon nanti setelah pasing atas dipasang ya ini belum ada pasing jadi masih telek biasa ini begitu ya perbedaannya mungkin kita memakai konektor di luar ya tidak pakai bonggol lilitan itu untuk apa ya untuk penampang loading kita sementara menggunakan pipa ya pipa paralon kita double 2 untuk sementara sedangkan ini pipanya yang kita pakai pipa aluminium ukuran 1 dim untuk yang atas itu panjangnya 125 dengan spasi 5 cm dengan lilitan 4 lilit ya lilitan 4 lilit terus untuk kawat yang digunakan adalah 2,5 mili ya 2,5 mili untuk yang bawah ini kita menggunakan boom boom in ringnya 190 cm ya panjangnya 190 cm sebenarnya pendek juga tidak apa-apa ya 150 atau 160 cm tidak apa-apa itu ya guys terus sirip sirip yang kita gunakan adalah 50 cm ya 50 cm kita lihat hasilnya di SWR itu berapa ya kita lihat di SWR berapa ini kita kalibrasi dulu ya kalibrasi mentok atau kalibrasi penuh ya kal kalibrasi kita coba jamkan di provansi 444 ya kita coba jamkan kal penuh ya kalibrasi penuh jeduk jeduk nah setelah kalibrasi penuh kita saklar ke bawah ya saklar ke bawah SWR ini hasilnya geraknya sedikit sekali kelihatan ya geraknya sedikit sekali begitu dengan watt masih sama ya untuk HT ini sekitar 5 watt kurang lebihnya 4-5 watt masih penuh 4 lebih sedikit ya terus kita lihat di rep di rep itu arus balik ya kalau forward itu kan arus keluar nah ini yang repnya arus balik nya adalah sedikit sekali ya arus baliknya sama dengan SWR tadi ya cuma sedikit ya ini tidak boleh banyak ya guys tidak boleh banyak karena banyak-banyak ini berarti tidak keluar ini untuk apa power yang keluar dari kabel dari antena itu tidak keluar kalau ini sampai jeplak ke sini begitu SWR nya power nya kita saklar ke bawah jalan ya sedikit ya untuk power normal oke 4 watt lebih sedikit oke guys kita coba dial ya kita coba dial ini 444 biasa dipakai oleh rekan-rekan solo ya kita coba lokalan maden aja dulu kita coba kita coba masih mad enggak di pregensi ini masih mad enggak masih ya masih tidak gerak SWR nya senden denden menandakan senden denden kita coba kontak pak dikontak dikontak masih ada spander itu jadi tak buat diri itu masih ada 5 dikontak tapi takut objeknya sidi-sidi jadi kalau itu jodoh sidi-sidi tidak usah pada spander itu mau belum hipok dikontak 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 selamat sore didengarkan dimainan ini pak D ganti oh iya yang di dumai saya di caruban dekat jaradan begitu namanya parto yang punya dumai antena masih di bawah recek antena untuk handle ganti modulasinya kejernih bersih jernih masih pendek dan ganti oh enggak matur sembahan camong yang di dumai madi ganti oh pak masrek di ngawi selamat sore bisa mendengar saya boton ini ganti nyampe pintun pak masrek dengawi pak masrek ganti oh enggak enggak sesuai masuk caruban ngotan matur sembahan pak masrek yang dengawi ngotan cak mong matur sembahan ngu recek nya jalur diagem kembali kalau tak standby dulu oke lumayan lumayan sudah bisa sampai madiun bisa sampai ngawi padahal antena pendek cuma segini segini kelihatan enggak dari tanah berarti 1 meter setengah sekitar 1 meter setengah sudah sampai ngawi lumayan lah oke sudah adhan ngasar ini kita turun dulu nanti lain waktu bisa disambung lagi